Inilah kilas BOE berita dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Runtuhnya gedung berlantai 8 di Bangladesh menewaskan puluhan orang. Tim SAR terus mencari korban selamat yang terperangkap puing-puing. Pejabat China menyatakan 21 orang tewas akibat kontak senjata antara kriminal dengan polisi di Provinsi Xinjiang. Xinjiang adalah wilayah bergolak yang sebagian penduduknya dari etnis minoritas Uyghur. Di Roma, Paus Franciscus meminta dilepaskannya dua uskup ortodoks di Suriah. Kedua uskup masing-masing dari gereja ortodoks Yunani dan ortodoks Assyria diculik di kota Aleppo. Rombongan superhero menghibur pasien sebuah rumah sakit anak di North Carolina, Amerika. Mereka adalah relawan yang berdandan mirip superhero untuk membantu pemulihan para pasien kecil ini. Saya Nafak Purwadi untuk Kelas VOA.